Personal Poresta Bus Palembang meringkus dua pelaku penimbunan BBM solar bersubsidi. Modus kedua pelaku dengan memodifikasi tangki mobil hingga dapat menampung 400 liter solar. Satu unit mobil jenis minibus ini menjadi barang bukti kasus penimbunan BBM jenis solar bersubsidi. Di bagian tengah dan belakang mobil telah dimodifikasi dengan tangki yang dapat menampung 400 liter solar. Polisi turut mengamankan dua orang pelaku yang diamankan saat sedang mengisi solar ke mobil di SBBU. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pelaku berpindah-pindah SBBU. Setelah tangki penuh, kedua pelaku kemudian menyimpan solar tersebut sebelum didistribusikan ke pengecer dengan harga yang lebih mahal. Mereka mengisi solar, kemudian dia tarik ke atas ke tengki, demikian juga seterusnya. Sampai penuh untuk kapasitas daripada tengki berlebih sekitar 400 liter. Akibat ulah pelaku yang menimbulkan kelangkaan solar di SBBU, polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal penyalahgunaan BBM subsidi dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Palimbang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!